Pulau Flores merupakan salah satu pulau besar yang terletak di Indonesia bagian timur. Dan ini adalah tampilan satelit dari Pulau Flores, yang mana pulau ini terletak di antara Pulau Sumbawa, Pulau Timur, dan Pulau Sumba. Di samping itu, pulau ini memiliki luas wilayah sebesar 15.499 km persegi. Dan secara administratif, pulau ini terbagi atas 9 kabupaten, yang meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngadah, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, hingga Kabupaten Lembata. Selain itu, nama pulau ini sendiri kabarnya diambil dari bahasa Portugis, yang mana nama Flores memiliki arti Tanjung Bunga, dan nama tersebut resmi digunakan untuk nama pulau ini sejak tahun 1636. Dimana kala itu, yang menetapkan nama pulau ini ialah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda. Sebagai sebuah pulau yang belum mendapatkan pembangunan secara masif, membuatnya masih memiliki udara dan kondisi wilayah yang masih sangat asri. Dengan pemandangan alam yang begitu memukau, membuatnya layak sebagai salah satu pulau pusat destinasi wisata mancan negara di Indonesia. Di sisi lain, pulau ini juga terletak cukup berdekatan dengan rumah dari spesies hewan langka, yang mana hewan ini hanya dapat kamu temui di Indonesia. Dan hewan tersebut ialah komodo, di mana spesies langka ini berada di Taman Nasional Komodo, yang terletak di Pulau Komodo. Selanjutnya, Pulau Flores juga merupakan salah satu wilayah yang berada di bawah pengelolaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan menjadi pulau terbesar di dalam wilayah administratif tersebut. Kemudian berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyebutkan bahwasannya pulau ini pada tahun 2022 menjadi rumah bagi lebih dari 2,2 juta orang. Di satu sisi, letak dari negara Indonesia yang berada di cincin api pasifik. Membuatnya memiliki banyak sekali gunung berapi aktif yang menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Pulau Flores. Di mana pulau ini memiliki kurang lebih sebanyak 13 gunung berapi aktif. Dan berikut tampilan letak dari gunung berapi yang berada di Pulau Flores. Dengan banyaknya gunung berapi di pulau ini, membuat sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu sektor yang cukup mempengaruhi perekonomian masyarakat Pulau Flores. Itu dia pembahasan singkat mengenai letak geografis Pulau Flores. Bagaimana pendapat kamu mengenai pulau ini? Dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Like apabila kamu menyukai konten pembahasan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!